Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerbitan karya Miriam Maja dan Purwasi Praja tahun 1932 tampaknya belum mencukupi ya kebutuhan para pembaca karya babak di dalam masyarakat Banyumas dan juga masyarakat Purwokerto. Nah oleh karena itu Pati Purwasi Praja ini mengupayakan versi ringkas dari babak Banyumas yang ada dalam bentuk pamflet. Jadi merupakan ringkasan babak Banyumas. Nah ringkasan itu berjudul With Trexel With The Babak Banyumas. Jadi ini buku-buku, apa katakanlah, sebagai teks ringkasan atau pamflet dari babak Banyumas. Jadi tujuannya supaya masyarakat awam itu terutama orang-orang Belanda bisa memahami babak Banyumas dalam bentuk yang ringkas. Nah, kalau tadi babak Banyumas yang terbit di Purwolingo itu menyebut Purwokerto yaitu penerbitnya adalah Elektrisse Drukeri Tan Purwolingo maka karya ringkasan dari Patih Purwasu Praja itu diterbitkan oleh Drukeri Providence Purwokerto Jadi nama tempat di mana percetakan itu ada adalah di Purwokerto Jadi nama tempat sudah ditulis dengan Purwokerto ejaan OE tadi ya dan rupanya sudah merata ya secara umum orang menyebut tidak lagi menyebut Purwokerto tetapi Purwokerto Jadi untuk menyebut di mana percetakan Drukeri Providence itu ada di kota Purwokerto Nah, jadi pada tahun 1932 kota Purwokerto juga rupanya sudah berkembang ya yang namanya seni cetak atau katakanlah percetakan percetakan pada zaman dulu sudah bermunculan ya terutama untuk memenuhi ya tuntutan kehidupan literasi terutama orang-orang Jawa sendiri itu membaca karya babat itu ya dalam bentuk tulisan latin sehingga mereka akan lebih cepat untuk memahami isinya karena babat-babat yang ditulis dalam tulisan Jawa apalagi dalam bentuk tembang ini adalah menjadi suatu kesulitan yang utama bagi orang Jawa yang muda yang masih belajar untuk bisa memahami isinya dan juga bisa menguasai tulisannya nah sehingga dengan dicetak dengan huruf latin maka sedikit demi sedikit ya masyarakat Banyumas yang masih muda itu bisa dengan mudah nanti untuk membaca dan mempelajari karya-karya babat yang ada nah disamping itu juga karena uit rexel uit de babat-banyumas ini ditulis dalam bahasa Belanda tampaknya juga diperuntukkan bagi para pembaca masyarakat Belanda di kota Purwokerto nah oleh karena itu diterbitkan oleh Drew Geritz Providence Purwokerto ya jadi supaya memang bisa di kenali isinya ya oleh orang asing terutama orang Belanda yang tinggal di kota Purwokerto jadi tujuannya memang untuk membantu orang Belanda yang di Purwokerto untuk bisa memahami isi dari teks babat-banyumas yang disertai dengan atau dalam bentuk ringkasan sekian Assalamualaikum merahmatullahi wabarakatuh merahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati